Intro Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Kak Sarah Hari ini kita akan belajar tentang cara menentukan hasil pangkat 3 suatu bilangan Ini adalah matahari kelas 5 Tapi tetap digunakan dan dipelajari di kelas 6 SMP bahkan SMA Baiklah, sebelum kita mulai jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Langsung saja kita mulai Nah, kalau kita mau mengerjakan soal yang berkaitan dengan pangkat 3 Sebaiknya kita hafal bilangan berpangkat 3 dari 1 hingga 10 1 pangkat 3 hasilnya adalah 1 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8 3 pangkat 3 hasilnya adalah 27 4 pangkat 3 hasilnya adalah 64 5 pangkat 3 hasilnya adalah 125 6 pangkat 3 hasilnya adalah 216 7 pangkat 3 hasilnya adalah 343 8 pangkat 3 hasilnya adalah 512 9 pangkat 3 hasilnya adalah 729 10 pangkat 3 hasilnya adalah 1000 Ini sebaiknya dihafal ya Baiklah langsung saja kita ke soal Tentukan hasil pangkat 3 suatu bilangan berikut A 7 pangkat 3 dikali 1 pangkat 3 Nah kalau pada penjumlahan ini 7 pangkat 3 nya dicari dulu nilainya Demikian juga 1 pangkat 3 nya Baru kemudian dijumlahkan Tetapi kalau perkalian ini bisa langsung Caranya tidak usah dicari dulu nilainya Langsung 7 dikali 1 7 dikali 1 hasilnya adalah 7 Nah 7 baru dipangkatkan 3 Kita lihat pada tabel 7 pangkat 3 adalah 343 Jadi hasilnya untuk yang A 7 pangkat 3 dikali 1 pangkat 3 hasilnya adalah 343 Baiklah sekarang yang B 7 dikali 1 dalam kurung pangkat 3 Ini ada kurungnya Berarti kalau ada kurungnya ini dikalikan dulu Nanti hasilnya Baik yang ada kurungnya maupun tidak hasilnya adalah sama Sekarang 7 dikali 1 Sekarang 7 dikali 1 hasilnya adalah 7 Baru kita pangkatkan 3 7 pangkat 3 hasilnya adalah 343 Jadi kalau pada perkalian dan pembagian Baik yang ada kurungnya maupun tidak hasilnya bisa sama Cara mengerjakannya juga bisa sama Baiklah sekarang yang C 6 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 Kalau pembagian bisa langsung Caranya 6 dibagi 2 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3 Nah 3 baru dipangkatkan 3 Kita lihat pada tabel 3 pangkat 3 hasilnya adalah 27 Baiklah sekarang yang D 6 dibagi 2 dalam kurung pangkat 3 Ini kalau dalam kurung maka dibagi dulu 6 dibagi 2 dulu 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3 3 baru dipangkatkan 3 3 dibangkat 3 hasilnya adalah 27 Sama ya hasilnya Jadi kalau pada perkalian dan pembagian Baik yang ada kurungnya maupun tidak Caranya bisa langsung Baiklah cukup sekian dari Kak Sarah Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa